Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak-bapak semua Ada satu kenyataan yang sangat mengejutkan saya hari ini Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan bapak-bapak dan saudara-saudari semua Ada yang mendakwa, Pakatan Harapan hari ini masih lagi menjadi pembangkang Sedangkan Kerajaan Perpaduan sudah dibentuk Adakah ini pun mempunyai unsur untuk menderhak keagong? Saya tidak cakap, tetapi saya meminta pendapat daripada tuan-tuan dan bapak-bapak semua Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua Selamat datang ke channel Veles Lifestyle Terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe Oke, tuan-tuan dan bapak semua Akhirnya, negeri Johor membuat satu pengumuman Dan satu kenyataan pendedahan yang paling mengejutkan hari ini Pakatan Harapan di Johor Sebelum saya meneruskan hujar hari ini Adakah PH di Johor masih bertindak sebagai pembangkang? Menurut anda PH masih pembangkang? Belum wujud kerajaan perpaduan di Johor Daripada salah satu kenyataan yang saya lihat hari ini Tiada sebarang perbincangan antara PH dan BN di Johor Berhubung kerajaan perpaduan yang mahu diwujudkan di peringkat negeri Selari dengan apa yang berlaku di peringkat persegetuan hari ini Yang menyatakan ini adalah daripada pengurusi Pakatan Harapan sendiri Yaitu pengurusi PH Johor Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Pakatan Harapan masih lagi bertindak sebagai pembangkang di Johor Bagaimanapun Menurutnya biarpun keadaan di peringkat negeri dan persegetuan berbeza Namun hubungan antara PH dan BN Negeri cukup baik atas semangat perpaduan Oke baik tuan-tuan dan bapak semua Sebelum saya meneruskan Apa komen anda? Adakah patut PH dan BN di negeri mengikut Ataupun mengambil inisiatif untuk supaya Selari dengan kerajaan perpaduan di Malaysia hari ini Bukan di peringkat negeri tetapi peringkat kerajaan persegetuan Adakah PH Johor dan BN Johor patut bergabung Di dalam kerajaan negeri hari ini Seperti di dalam kerajaan persegetuan juga Ataupun kalau mereka tidak mahu bergabung Adakah ini satu penderakaan daripada penderakaan terhadap Titah yang di perutuan agung Saya tidak cakap tetapi sekiranya anda mempunyai komen berkenaan ini Anda boleh komen di bawah Ketika beliau meninggalkan dun negeri Sewaktu Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi Membuat penggulungan Budget Johor pada bulan Dizembel lalu PH Johor masih duduk di barisan pembangkang Menurutnya belum ada apa-apa keputusan di Johor Tetapi antara kami semua faham bahwa Semangat perpaduan kerajaan sangat mendasari Hubungan juga sangat baik Hubungan juga sangat baik Dan 24 ahli parlimen daripada barisan nasional dan juga pakatan negeri Johor Mengenai kaukus Perkara tersebut masih Dalam perbincangan dan ketua pembangkang Andrew Chen Kaheng sedang melakukannya Jadi tuan-tuan dan bapak semua menurut anda Sepatutkah PHBN di Johor bergabung Seperti dalam kerajaan perpaduan hari ini Atau tidak anda boleh komen di bawah Terus kamu sama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya Tuan-tuan dan bapak semua Akhirnya SPRM membuat satu pendedahan Satu keputusan paling dasyat Paling mengejutkan hari ini Saya nak kongsi dengan kamu tuan-tuan dan bapak semua Apa keputusan terkini SPRM Siapa yang menjadi dalang Berkenaan dengan satu penyelewangan dana Yang menjadi mencurigakan rakyat Malaysia Semasa pimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Semasa PN menjadi kerajaan Akhirnya satu kenyataan daripada Syabudin.com Bila Syabudin.com membuat pendedahan bahwa Sangat bahaya bila Puak ini yang mendapat kuasa Siapakah sebenarnya puak ini? Dan kita tahu Kes ataupun penyelewengan dana RM600 bilion Yang menjadi isu Sejak tahun lalu Oke baik tuan-tuan dan bapak semua Sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini Saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe Like dan share kepada seluruh Malaysia video ini Menurut Syabudin Bahaya bila puak ini yang mendapat kuasa Dan saya yakin puak yang dimaksudkan oleh Syabudin.com ini adalah Perikatan Nasional Akhirnya seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta Suspek itu yang berumur 42 tahun Ditahan baru-baru ini ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM Putrajaya Bagi membantu siasatan Menurut satu sumber juga yang mengatakan CEO itu telah dihadapkan ke mahkamah magistrat Putrajaya Pagi kemarin Dan direman lima hari bermula hingga 10 Januari Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadapnya Dan terhadap sekurang-kurangnya lima individu Yang juga dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah Kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai 50 hingga 500 juta Secara runding terus Hampir 90% proyek yang diberikan Secara runding terus masih belum dilaksanakan Karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi Justeru SPRM akan memfokuskan kepada 10% yang sedang berjalan Jadi menurut pengetahuan tuan-tuan dan bapak semua Saudara-saudari semua Pada 9 Disember tahun lalu SPRM berkata Membuat kenyataan pengumuman Bahwa fokus mereka Dalam siasatan berhubung dakwaan Salah guna dana Paket jerangsangan ekonomi ketika COVID-19 Tertumpu kepada 92.5 bilion itu Yaitu jumlah yang dibelanjakan Kerajaan Perikatan Nasional Haaah Siapa yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu Adalah Muhyiddin Yassin SPRM berkata Hanya 92.5 bilion yang melibatkan Dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan Berjumlah 530 bilion yang dibelanjakan Pada 2020 dan juga 2021 Berkaitan pengurusan COVID-19 Adakah perlahan-lahan Pendedahan-pendedahan demi pendedahan Akan menimbulkan siapa sebenarnya Dalang sebenarnya Penyelewengan dana, rasuah ataupun sebagainya ini Berdasarkan jumlah itu 92.5 bilion Yang melibatkan Dana kerajaan Manakala 437.5 bilion Bukan daripada kerajaan Dan dalam pada itu Sumber berkata Suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah Bagi menghubungkan antara kontrakter dan pihak atasan Haa maksudnya Menjadi orang tengah Pun saya rasa ini juga salah satu dalang Salah seorang dalang Di dalam Case yang serius ini Jadi tuan-tuan Abang semua Ketua pesuruh jaya SPRM Azam Baki Ketika beliau dihubungi Mengesahkan Penahanan Dan Memaklumkan Case disiasat Mengikut seksion 16 Dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Jadi akhirnya Syabudin berpendapat bahwa Bahaya puak ini Mendapat Kuasa Jadi sudah pasti Bahaya bila Muhyiddin Ataupun PN Yang mendapat kuasa Adakah kita boleh buat tajuk begitu Jadi tuan-tuan Abang semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik seterusnya